Halo teman-teman, ketemu lagi bersama nanas madu yang bukan nanas muda Nah di video kali ini, saya akan berbagi cerita tentang 8 museum keren yang ada di Taman Mini Indonesia Indah Mungkin saja teman-teman belum mengetahunya ya Oke teman-teman, itu saja video ini Kita langsung mulai dari yang pertama Pertama ada museum penerangan Nah museum ini kalau lihat dari luar tidak begitu menarik teman-teman Tapi ketika teman-teman masuk ke dalamnya Wow, isinya keren banget Isinya berupa alat-alat jurnalistik atau penyiaran dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan teman-teman Disini ada tentang stasiun penyiaran TVRI Kemudian ada juga stasiun RRI, ada diorama si Unyil yang terkenal itu teman-teman Selain itu teman-teman juga bisa melihat diorama waktu stasiun RRI dikuasai oleh pasukan G30 SPKI Wah ini cukup serem ya teman-teman ya Kemudian ada juga diorama mantan Presiden Soeharto ya teman-teman Yang berkuasa pada masa orang baru pada masa itu teman-teman Dan selain itu ya Namanya juga penyajahan teman-teman Banyak kamera, kemudian alat ketik dan alat cetak Pokoknya semuanya tentang jurnalistik pada masa-masa lalu teman-teman ya Wah menarik sekali teman-teman di museum ini Oke sekarang kita masuk museum yang kedua Ini adalah museum damkar DKI atau museum pemadam kebakaran Yang menarik dari museum ini adalah teman-teman Ada penampakan mobil pemadam kebakaran si Jago Merah Si Jago Merah ini ada di film teman-teman ya Ini museumnya cukup menarik buat anak-anak teman-teman Karena disini memang selain sebagai stasiun pemadam kebakaran Ini juga dipungsikan sebagai museum teman-teman Selain mobil pemadam di dalamnya juga ada beberapa alat-alat peraga Atau benda-benda yang memiliki nilai sejarah Atau yang memang pernah digunakan oleh pemadam kebakaran pada masa dulu teman-teman Dari yang lama sampai yang terbaru Di museum ini juga teman-teman dapat belajar tentang segala sesuatu Tentang pemadam kebakaran Mulai alat yang digunakan Cara-cara untuk memadamkan api Pokoknya ini diceritakan lengkap teman-teman ya Sama penjaga museum Museum yang ketiga adalah museum keperajuritan Museum keperajuritan ini sangat gampang ditemui teman-teman Karena bangunannya yang sangat unik Selain tempatnya yang luas Bangunannya berbentuk benteng Yaitu benteng-benteng pada masa penjajahan dulu teman-teman ya Ketika masuk suasana benteng pun ini terlihat sangat megah di dalamnya teman-teman ya Koleksi dari museum ini adalah diorama-diorama Tentang pakaian-pakaian perang atau prajurit-prajurit kita Pada masa penjajahan melawan penjajah Teman-teman ya Termasuk dengan strategi-strategi perang dari berbagai daerah teman-teman Museum ini cukup luas Di depannya itu ada kolam teman-teman Dan ada kapal klinisinya Jadi teman-teman yang ke taman mini Tempat ini sangat gampang untuk dicari Dan sangat luas teman-teman Jadi enak banget untuk membuat komunisi teman-teman Dan untuk belajar tentang Prajurit-prajurit yang mulai penjajah zaman dulu teman-teman Oke teman-teman Dari museum keprajuritan Kita lanjut ke museum transportasi Seperti namanya teman-teman Museum transportasi ini akan sangat menarik Bagi anak-anak kehidupan ini Termasuk juga untuk orang dewasa teman-teman Karena koleksi di museum transportasi ini sangat lengkap teman-teman Jadi kendaraan-kendaraan dari masa zaman dulu banget teman-teman ya Masa jadul lagi teman-teman Termasuk ini teman-teman salah satu yang Damri pada zaman dulu adalah berupa delaman teman-teman Kalau sekarang Damri itu berupa bis teman-teman ya Kemudian disini juga ada motor-motor kuno Wah bagi pecinta motor kuno ini pasti akan sangat menarik teman-teman ya Kemudian alat-alat transportasi Pakaian-pakaian binas perhubungan pada masa itu Dari alat transportasi kuno sampai dengan alat transportasi moleran Ada disini teman-teman Dan yang paling menarik adalah Tentunya kereta api Kereta api pada masa Presiden Soekarno teman-teman ada disini Selain kita melihat kereta api kuno Kita juga bisa menaiki kereta api berkeliling musium ini teman-teman Tentunya dengan memperhatikan ya teman-teman ya Saya jamin akan sangat puas teman-teman Jika teman-teman berkunjung ke musium ini Nah di tempat yang kelima teman-teman Ada musium pusaka Musium pusaka ini tentunya bagi pencinta benda-benda pusaka pada masa dulu teman-teman ya Yaitu berupa senjata tajam atau yang paling menarik dengan kris teman-teman ya Disini koleksi krisnya cukup lengkap teman-teman Selain benda-benda tajam lainnya ya Kris ini cukup lengkap dan dari berbagai daerah Dan dari berbagai kerajaan juga tentunya ada disini teman-teman ya Selain teman-teman bisa melihat koleksi kris teman-teman juga bisa membawa Atau bagi teman-teman yang punya senjata kris bisa dibawa kesini untuk dicek teman-teman Jadi bisa mendapatkan sertifikat untuk keasliannya disini Di tempat yang ke enam ada musium komodo dan taman reptil Dilihat dari bentuk bangunannya ini berupa komodo yang sangat besar teman-teman ya Dan teman-teman pasti sudah tahu dong isinya apa ya Nah di musium komodo ini memang koleksinya adalah binatang-binatang reptil Jadi binatang yang hidup dan binatang yang sudah diewetkan teman-teman Mulai dari kura-kura, ular, biawak, buaya dan ada komodo juga teman-teman Disini koleksinya cukup lengkap teman-teman Dari ular yang tidak berbisa sampai dengan ular yang berbisa ada disini teman-teman Termasuk king cobra ya Tapi bukan king cobra agar-agar ya teman-teman ya Nah bagi teman-teman yang membawa anak-anak atau mengajak anak-anak disini cukup enak teman-teman Karena teman-teman bisa memberi makan untuk kura-kura atau buaya teman-teman ya Dengan membayar sejumlah waktu tentu Selain itu teman-teman bisa melihat koleksi-koleksi reptil yang diawetkan disini teman-teman Mulai dari ular, buaya, biawak dan kodok Musium yang ketujuh adalah dunia air tawar teman-teman Atau akwarium air tawar teman-teman ya Tempatnya cukup luas dan berada di tengah-tengah danau yang ikannya tentunya sangat banyak teman-teman Dan koleksinya adalah berupa ikan-ikan yang ada di sungai air tawar Tapi belum tentu ada di Indonesia teman-teman ya Ini mulai dari ikan-ikan kecil sampai ikan-ikan buas yang sangat besar ada disini teman-teman Jadi bagi teman-teman pencinta ikan walaupun bukan pencinta ikan Bisa kesini teman-teman disini teman-teman bisa melihat jenis-jenis ikan arowana Arpaima gigas Pokoknya segala jenis ikan air tawar teman-teman Mungkin ada saja di antara ikan-ikan ini yang teman-teman belum pernah lihat atau belum tahu namanya Karena disini cukup banyak ikan-ikan yang unik teman-teman Dan yang terakhir adalah musium yang kedelapan yaitu musium pusat peragahan IPTEC Koleksinya disini adalah berupa teknologi-teknologi terapan yang bisa teman-teman praktekkan disini Jadi cukup keren teman-teman disini ada rumah kaca Jadi teman-teman seolah terjebak di dalam sebuah ruang kaca yang tidak ada pintunya teman-teman Kemudian teman-teman bisa melewati laser trap atau jebakan laser Ini tentunya bukan laser beneran teman-teman ya Jadi teman-teman aman untuk melewatinya Kemudian ada juga berbagai macam peragaan-peragaan kinetika untuk anak-anak Jadi bisa belajar tentang gaya gesek Ada juga rumah anti gempa Kemudian robotik Dan teman-teman juga bisa belajar kelistrikan disini Wah ini lengkap banget teman-teman Transportasi juga ada Sangat bagus untuk wisata edukatif anak-anak maupun orang dewasa teman-teman Oke teman-teman sekian jalan-jalan kita di musium tahun ini Semoga menghibur teman-teman ya Bye-bye